Intro Kalau kepada Bima telah kuberikan jalan mencari jati diri Maka kepadamu, pemanah anda, akan kuberikan gandewa, lengkap dengan anak panahnya Melanjutkan cerita pada episode sebelumnya Dimana pada episode itu, Arjuna mendapatkan busur panah gandewa yang sangat sakti menraguna Lalu terbongkarnya identitas asli Aradea yang ternyata dia adalah saudara tua dari Pandawa 5 Dan tragedi kebakaran balesigela-gela yang sengaja direncanakan oleh Sang Kuni dan Kurawa untuk melenyapkan Pandawa 5 Bagi kalian yang belum nonton pada episode ini, silahkan klik link di atas atau cek link pada deskripsi di video kali ini Jadi setelah kebakaran redah yang mereka temukan, abu dari 6 tulang yang dinyatakan sebagai tulang Kangbok Kunti dan 5 Pandawa Iya Gusti, abu tulang siapa lagi Gusti? Kalau bukan abu tulang, Dewi Kunti dan para penyeran Pandawa Semoga keyakinanku benar Itu bukan abu tulang ke Kangbok Kunti dan para Pandawa Bukan Dikabarkan tewas di Hastinapura Dewi Kunti Talibrata beserta Pandawa 5 berhasil selamat Mereka menyusuri lorong bawah tanah yang dipendul langsung oleh garangan putih Setelah upacara tabur abu, setelah masa bergabung 7 hari 7 malam selesai Mau tidak mau Kakangbok Gandari dan anak Mas Duryudana Harus segera mendesak Mahaprabu Pamangku tentang masalah penobatan Sebab menurut saya, alasan untuk menunda pengangkatan pangeran Duryudana sebagai Raja Hastina Sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi Iya Pak Man, saya akan mendesak Ramobrabu Tapi bagaimanapun saya harapkan yang ibu mau membantu saya Apa nanda pikir ibu tidak ingin cepat-cepat melihat nanda menjadi raja anakku? Jangan khawatir, ibu yang akan mendesak ramamu Kematian Pandawa tentu sebuah keberhasilan yang tidak boleh disiasiakan oleh Sang Kuni dan Duryudana Mereka mengincar tahta Hastina yang sebenarnya itu adalah milik Pandawa Lima Dimana kita sebenarnya Bima? Kalian berada di perut bumi anakku Di istana Sabta Pertala Istanaku yang Anda buka Selamat datang di Sabta Pertala anakku Sembah kunjuk kami Sang Hyang Batara Antaboga Sembah kalian ku terima Silahkan duduk Garangan putih yang menuntun para Pandawa dan Dewi Kunti Ternyata adalah jelmaan dari Sang Batara Antaboga Sang Batara berniat menolong Pandawa Karena Dharma besar yang akan dilakukan Pandawa di kemudian hari Kelahiran Pandawa merupakan pengenapan rencana Dewa Untuk menghancurkan keangkara murgaan Yang akan diperagakan oleh para Turawa Kalau begitu, apa yang dikhawatirkan para Sepuh Benar Akan terjadi perang antara Kurawa dan Pandawa Iya anakku Perang itu bukanlah perang dendam semata Perang itu adalah perangnya putih dan hitam Perangnya penjelmaan Dewa Melawan penjelmaan Daedya Setelah mengetahui bocoran masa depan dari Sang Batara Ibu Kunti dan para Pandawa sebenarnya menginginkan perdamaian Dan menghindari perang Tidak seperti yang diramalkan oleh Batara Antaboga Apa? Penobatan? Penobatanmu menjadi Raja Hastina Pura Duryudana? Iya dong Dinda pikir Permohonan Kuru Pati itu wajar ganda Karena para Pandawa sudah tidak ada Apa salahnya pengangkatan putra kita Duryudana dipercepat? Lagi pula Raka Prabu Untuk apa ditunda-tunda? Kalau putra makotanya sudah siap Seja ya Saya disini Wabrabu Panggil Eyang Resi Bisma Dan Ramamu Aryawidua Aku mau bicara pada mereka Baik Wabrabu Keadaan tahta Hastina Pura benar-benar telah berada di ujung tanduk Duryudana dibantu Dewi Gandari dan Sang Kuni Terus mendesak Prabu Destah Rastra Untuk menobatkannya sebagai Raja Hastina Pura Alasan penobatannya cukup Pertama Karena pangeran Duryudana sudah sangat menginginkannya Kedua Karena kesehatan Mahaprabu Pamangku yang akhir-akhir ini semakin menurun Dan yang ketiga Karena telah resminya pernyataan Pandawa sudah tidak ada Tapi perlu saya ingatkan Kalau pada suatu saat nanti Pandawa tiba-tiba muncul Tiba-tiba pulang Maka penobatan yang sekarang dilakukan harus dinyatakan batal Batal? Iya Karena bagaimanapun Pandawa tetaplah pemarusyahnya Kenapa yakin sekali kalau suatu saat Pandawa akan muncul? Bukankah abunya sudah kita tabur Raya Arya? Saya bilang kalau Tapi itulah keyakinan saya Saya mendukung pernyataan Arya Widura Saya setuju penobatan Tapi kalau Pandawa memang muncul kembali Maka penobatan harus dinyatakan Gagal Ketegasan pendapat Bismah dan Arya Widura Membuat Sang Kuni dan Dewi Gandari tak berkutik lagi Dan singkat cerita Penobatan Duryudana sebagai Prabu Anom Hastinapura Akhirnya dilaksanakan Kakang Sang Kuni Selamat Kakang Selamat apa? Apanya yang selamat? Selamat atas keberhasilan Kakang Menghantarkan anak Prabu Duryudana ke Singkasana Tidak salah kan kalau saya berjuang untuk keponakan saya? Dan selamat karena Kakang telah berhasil memusnahkan Pandawa Lewat balisagala-gala Hei, nanti dulu Kakang Begawa, nanti dulu Apakah Kakang Duryudana tidak salah bicara? Agak berlebihan Balisagala-gala itu musibah Banyak saksinya Bahkan dari pihak Kurawa sendiri banyak yang terluka Dan nyaris terbakar Eh, maafkan saya Kelihayan Arya Sang Kuni menutupi Kebusukannya tidak perlu diragukan lagi Bahkan dengan iming-iming jabatan kepada Aswatama Sang Kuni mampu membungkam Guru Durna Yang sebenarnya lebih sayang kepada Pandawa ketimbang kepada Kurawa Kami menyampaikan rasa terima kasih kami yang tak terhingga Karena yang entah bugatlah menyelamatkan kami dari kematian Tetapi Kami tidak tahu Dengan apa kami harus membalas Tidak nih Dewi Jangan pikirkan itu Tetapi ajaran yang lukur mengatakan Pertolongan merupakan hutang kudi yang harus dibalas Kalau tidak Akan menjadi penghambat perjalanan jiwa menuju kesempurnaan di kelah kemudian hari Baiklah Kalau memang itu yang kamu inginkan Aku akan bicara tentang putriku Naga Gini Naga Gini, maaf Kamu tentu sudah cukup mengenalnya Ada apa dengannya Naga Gini? Naga Gini anakku memendam cinta pada putramu Bima Saudara tua saya belum parah kama Dosa apa yang harus saya terima jika saya melangkai saudara tua saya? Tidak ada dosa melangkai saudara tua, Bima Apalagi kalau saudara tua memberimu restu Kanda merestuimu, Bima Setelah tidak ada lagi persoalan Pernikahan Bima dan Naga Gini benar-benar dilaksanakan Pernikahan mereka merupakan pernikahan dua bangsa Yaitu bangsa manusia dan juga dewa Besok saya akan gelar pasewakan pertama saya Apa nasihat paman untuk saya? Kecuali tetap mengukuhkan saya sebagai Mahapati Kukuhkan Karna sebagai Adipati Awangga Kukuhkan Kakang Begawan Durna sebagai penasehat utama Dan pendeta agung Hastinapura Itu pasti saya lakukan paman Sesudah itu Angkat Aswatama dan Jayadrata sebagai perwira tinggi angkatan perang Hastinapura Lalu nikahkan Jayadrata dengan Dursilawati Walaupun Prabu Anomnya Duryudana Tapi pemegang keputusan tetap ada di tangan Haria Sang Kuni Hal itu disadari oleh Sang Prabu Destarastra Dan itu menjadi penyebab Kenapa Prabu Destarastra tidak mau mengangkat Duryudana menjadi Raja Hastina Dia hanya menobatkan Duryudana sebagai Prabu Anom yang kekuasaannya masih di bawah Raja Jadi Kanda tetap akan pergi Perjalananku masih panjang Perjalanan kesatria yang harus menjalankan darmanya Saya tahu Kanda Tapi apakah keberangkatan itu tidak dapat ditunda Sampai yang ada di dalam garba ini lahir Kita akan punya anak Iya Kanda Aku yakin Pasti dia laki-laki Kalau laki-laki Berilahian nama Pantasena Kalau ternyata perempuan Kamulah yang berhak memberi nama Kabar bahagia akan datangnya seorang bayi Berbarengan dengan kenyataan yang ternyata Bima dan para Pandawa lainnya harus kembali Batara Antaboga memberikan baju Brahmana kepada para Pandawa Sebagai penyamaran agar tak diketahui oleh para Kurawa Siapa? Saya Resi Hijraka Kalau melihat pakaian kalian Kalian juga Brahmana Hormat kami Sang Resi Iya iya Mari cepat Tinggalkan tempat ini Saya punya tempat yang bisa menampung kalian saudara-saudaraku para Brahmana Kami bukan Brahmana Sang Resi Hijraka Kami menggunakan pakaian ini karena dalam penyamaran Saya sendiri kunti Dan ini lima Pandawa anak saya Oh Berarti saya telah bertemu dengan putera-putera Pandu Bejok kemayangan bagi saya dan keluarga saya Punya tamu para kesatria sejati Jadi bagaimana? Mau ikut dengan saya? Baik Sang Resi Hijraka Saya dan anak-anak akan ikut Mari Ibu kunti dan para Pandawa akhirnya menerima tawaran Resi Hijraka Dan sesampainya di rumah Sang Resi Para Pandawa terbangun dari tidurnya karena suara tangis dari keluarga Resi Hijraka Dan ketika ditanya Ternyata desa mereka sedang dilanda musibah Ada seorang Raja Raksasa yang bernama Prabu Dawaka Ia selalu meminta upeti dengan jumlah yang tidak masuk akal Dan selain itu Raksasa tersebut juga gemar menyiksa warga kampung setempat Tidak seorang pun mampu membunuhnya Prabu Dawaka itu sangat kuat Biar aku yang kesana Aku yang akan mendorong gerobak itu Dan aku juga yang akan menghadapi Prabu Dawaka Kunti ibuku Aku mohon restu Dua ibu menyertai Tapi maafkan kami Kami tidak bisa mengisi gerobak dengan kerbau panggang dan air panggang Bisa hanya buah-buahan Itu pun hanya sedikit Isi saja dengan batu Itu akan berguna untukku Keesokan harinya Bima langsung berangkat menuju sarang Prabu Dawaka Bima yang membawa batu Ia langsung menyerang pasukan Raksasa Yang itu membuat Prabu Dawaka keluar Dan marah kepada Bima Terima kasih telah menonton Tidak memerlukan waktu lama bagi Bima mengalahkan Raja Raksasa itu Setelah kematian Prabu Dawaka Para penduduk berterima kasih kepada Pandawa Walaupun mereka tidak tahu Siapa sebenarnya para kesatria yang telah menolong mereka Cucu-cucuku Cucu-cucuku Yang mahar siabiasa Sudah cukup Berdirilah kalian Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan Boleh kita bicara di dalam? Silahkan Mari masuk Kelihatannya Dewata telah benar-benar mengatur perjalanan hidup kalian Cucu-cucuku Setelah Sabta Pertala Ini Eka Chakra Dan begitu Eka Chakra selesai Maka Pancala Radia ada sayembara memperbutkan putri cantik Terupadi Ikutilah nasihatku Pergilah ke Pancala Radia Ikuti sayembara itu Dengan keadaan kami yang seperti ini? Ya Tetaplah berpakaian berahmana Kalian akan diterima untuk menikuti sayembara Jangan sampai terlambat Jangan sampai terlambat Iya Eka Chakra Kami akan melaksanakan kita E Bagus Kalau begitu segera berkemas Chakra Dampingi para Pandawa Iya mahar si Mohon doa restu Patuh dan taat kepada nasihat sang kakek Para Pandawa yang diwakili oleh Bima dan Arjuna Benar-benar pergi ke negeri Pancala Radia Terlihat juga di sana Ada kurawa beserta karena Yang tampak juga mereka hendak mengikuti sayembara itu Tantangan pada sayembara kali ini adalah memana Dimana setiap peserta sayembara Dipersilahkan untuk merentangkan busur pusaka Pancala Radia Dan memanah sasaran yang telah ditentukan Setelah gagalnya Prabu Salya Dan disusul dengan gagalnya Pangeran Karta Marma Dursasana, Raden Citraksa, dan Raden Citraksi Maka akan maju Adipati Awangga Prabu Karna Adipati Karna Silahkan Romo Prabu Apa betul karena anak kusir itu sudah Adipati Awangga? Romo tidak tahu pasti Seinget Nanda Awangga masih dikuasai oleh Adipati Kolokarno dan Karno Mondro Kalau memang begitu Apakah Adipatiannya belum resmi? Anda pusir! Nanti dulu! Ada apa Sang Dewi? Tidak ada apa-apa Tapi Sang Dewi berteriak ketika saya melepaskan anak panah saya Saya tetap mohon penjelasan Sang Dewi Sebetulnya saya hanya mau bertanya Apa betul karena yang terkenal anak kusir itu sudah betul-betul Adipati Awangga? Saya tidak akan menjawab pertanyaan itu Sebab Raka Prabu Duryudana yang berhak menjawab pertanyaan itu Karena Raka Prabu yang menetapkan saya sebagai Adipati Awangga Terima kasih Sang Dewi telah berhasil menggagalkan saya Karena yang sangat sensitif dengan sebutan anak kusir Dia sangat marah dan kecewa Pada detik-detik terakhir Konsentrasinya terganggu Sehingga panahnya gagal mengenai sasaran Peserta terakhir Brahmana Wicaksana dari Eka Chaka Silahkan Boleh setiapnya Brahmana Wicaksana dari Eka Chaka Bersama dari Eka Chaka Walaupun Dursasana sempat berlaku curang Tetapi berkat keterampilan memanah Arjuna yang luar biasa Arjuna tetap berhasil mengenai sasaran dengan tepat Dengan begitu Arjuna telah resmi dinyatakan sebagai pemenang sayembara pancala radia Mohon maaf Beribu maaf Kusti Prabu Saya ikut sayembara ini Bukan untuk diri saya sendiri Kusti Prabu Tetapi Untuk saudara tua saya yang sampai saat ini Belum beristri Kusti Prabu Kalau begitu Drupadi tidak akan menjadi istrimu Brahmana? Iya Kusti Prabu Sebagai pemenang lomba Brahmana memang berhak memiliki putriku Drupadi Tetapi apakah Drupadi tidak kecewa Kalau hadiah yang diterima dihadiahkan lagi kepada seseorang yang belum ia ketahu siapa dia? Maaf Kusti Prabu Kusti Dewi Pasti akan senang Kalau sudah bertemu dengan Saudara tua saya Kusti Prabu Tunggu Tunggu dulu Maaf Brahmana muda Sepertinya saya pernah mengenalmu Siapa Brahmana ini sebenarnya? Lapor Kusti Sembah hamba Kusti Maaf hamba mengganggu Ada apa? Prabu Sisupala dan Prabu Jairasandra Bersama-sama para raja yang kalah bertanding Mengamuk di luar gerbang Kusti Kenapa mereka mengamuk? Mereka minta agar Kusti Prabu Mau menyerahkan Brahmana pemenang lomba Untuk apa? Mereka menantang perang Kusti Dan akan merebut Kusti Ayudhubadi dari sang Brahmana Maaf Kusti Saya ditantang Maka saya harus menghadapi mereka Mohon palilah Kusti Prabu Tunggu kakak Adamana Biar dia yang bertindak sendiri Dengan begitu kita akan tahu Siapa Brahmana ini sebenarnya Arjuna yang tidak pernah takut pada apapun Dia mendatangi para peserta sayembara Yang menantangnya bertarung Dengan selisih jumlah yang tidak sembanding Membuat Bima merasa perlu Untuk membantu Arjuna Walaupun kemunculan Bima itu Akan sangat mencolok Dan akan membongkar penyamaran mereka Kenapa Kanda membantu saya? Kamu di bokong Aku tidak senang sama pembokong Iya Tapi penampilan Kanda Akan membongkar rasa kita Kanda Sudah terlanjur Biar saja Ayo kita pulang Terima kasih pangeran Arjuna Bima Selamat datang di Pancala Radia Selamat datang putera-putera Pandu Maafkan kami Wak Prabu Maafkan kami Sebenarnya Penyamaran kami ini Hanya sebagai Saya mengerti Saya tahu Dan saya ikut legah Karena ternyata Balai Segala-gala Tidak mampu membakar putera-putera Pandawa Jadi berita itu sudah sampai ke sini? Itu berita besar Tidak mungkin tidak sampai ke sini Ia tanya Memang disinilah penyamaran ini harus berakhir Mohon maaf Sang Prabu Boleh saya bertemu dengan kadang saya Raya Arjuna? Prabu Krishna Selamat datang Ananda Arjuna Bima Ini Prabu Krishna dari Dwaraka Oh iya Kita ini masih punya hubungan keluarga Oh iya Mana para Pandawa yang lain? Akan kami jemput anak Prabu Kang Bok Kunti Yudhistira Nakula Dan Sadewa Saat ini masih di rumah Resi Hijraka Kak Kang Arya Iya Ternyata Kang Arya lah yang harus ke Eka Chakra Sendikodawu Raib Prabu Mari Kita rayakan hari yang bahagia ini Mari Ternyata obrolan mereka dari tadi didengar oleh Aswatama Aswatama yang akhirnya mengetahui Bahwa para Pandawa masih hidup Dia buru-buru pergi ke tempat kemah para Kurawa Dan dia menceritakan semua Apa yang dia dengar Dan apa yang dia lihat Aku jadi tidak bererti Apa yang telah kalian lakukan ketika itu Kenapa mereka masih hidup Terserah apa yang telah kalian lakukan Sehingga api tidak melalap mereka Dan dari mana mereka bisa lari Kalau kenyataannya Api membakar semua sudut Dan membakar habis balai sagara-gala Anak Prabu Anak Prabu memanggil saya Iya Paman Pandawa masih hidup Paman mau bilang apa sekarang? Pandawa masih hidup? Iya Ini bukan dasar susu lagi Paman Nyata Karteng Marma Dursa sana citraksan dan citraksi Saksi matanya Pandawa masih hidup? Iya Dan Arjuna membenarkan Saya embara pancala ladia Dan membenarkan Rupadi Kalau begitu Adipati Karna gagal Jangan bicara kegagalan Rai Karna Paman Bicaralah tentang kenapa Pandawa masih hidup Kenapa mereka tidak mati? Kesalahan apa yang telah Paman lakukan Sehingga mereka tidak mati? Saya rasa Tidak ada yang salah Semua berjalan sesuai rencana Lalu apa jawab Paman? Kalau ternyata mereka masih hidup? Terus terang saja Saya tidak bisa menjawabnya Tetapi anak Prabu harus ingat Berkat balesigala-gala Anak Prabu resmi diangkat sebagai Prabu Anom Ini suatu kekuatan anak Prabu Kekuatan yang tidak bisa diganggu gugat Anak Prabu boleh kecewa karena Pandawa masih hidup Anak Prabu boleh menganggap Sang Kuni ini gagal Tapi ingat anak Prabu Anak Prabu bisa dianggap menjadi Prabu Anom Itu semua karena Sang Kuni Kemarahan Duryudana sedikit bisa diredam oleh Sang Kuni Sang Kuni memang pandai mengendalikan keadaan Bahkan dalam kesempatan itu Dia berkata masih banyak cara untuk melenyapkan para Pandawa Menyerang Pancala Radia Apa alasannya? Sakit hati Karena kalah dalam sayembara Pancala Radia, Romo Yang kalah karena? Kartamarma, Dursasana, Citraksa, dan Citraksi Bukan Prabu Anom Duryudana, kan? Tapi mereka ikut sayembara atas nama saya, Romo Kamu marah karena Arjuna yang menang, bukan? Tidak, Romo Ya, kamu bernafsu akan menyerang Pancala Radia Karena Pandawa ada di sana Baik Baik Baik, Romo Maha Prabu Pamangku Saya ingin menyerang Pancala Radia Karena memang Pandawa ada di sana Untuk itu Saya mohon izin Maha Prabu Pamangku Tidak Aku tidak akan mengizinkan Kurawa dan Astina tidak akan menyerang Pancala Radia Apalagi kalau perang itu karena Pandawa ada di sana Tapi saya akan tetap berangkat, Romo Apa yang kamu andalkan? Kamu pikir kekuatan Kurawa akan sanggup menghadapi Arya Gandamana Senopati Pancala Radia? Mereka pernah mengusir kalian Ketika gurumu Begawan Durna menguji kalian menangkap Prabu Drupada Astina punya Aswatama Aswatama anak kemarin sore Dia belum punya pengalaman apa-apa Astina punya Jaya Derata Saudara Bungkus Bima Jaya Derata tidak akan mampu menghadapi Bima Astina punya Adipati karena Dia belum Adipati Ingat itu Sanjaya Iya Wak Prabu Bawa aku masuk Duryudana benar-benar dibuat tak berkutik oleh Romonya sendiri Hal itu membuat Duryudana semakin marah Lantas Duryudana pergi menemui Sang Kuni Untuk dia mintai pendapatnya Dan satu hal lagi Para Pandawa akan kembali ke Astina Saya sudah tegaskan kepada Paman Haria maupun Ramanda Maha Prabu Bagaimanapun Saya tidak akan menerima pendawa kembali ke Astina Walaupun hanya sekedar basa-basi Walaupun hanya basa-basi Hei kalian Sini Ayo seram Atau aku yang harus menyerang Semakin kesal dan marah kepada keadaan Duryudana melampiaskan kemarahannya itu pada saudara kurawanya yang sedang berlatih di ruang latihan Hanya Puracona yang tahu Tidak ada jawaban lain Mengenai Balai Sigalagala Saya kira hanya Puracona yang tahu Kalau saya menanyakan sebab kematiannya Apa jawabannya juga akan sama Hanya Puracona yang mengetahuinya Kita semua tahu Bahwa Puracona dan anak buahnya Mati karena sebuah musibah Kereta yang mereka tumpangi masuk ke dalam jurang Saya kira Musibah adalah musibah Dan kematian Conaputra? Kenapa ditanyakan pada saya? Saya tidak ada urusan dengan Conaputra Tapi menurut istri Puracona Conaputra menuju Balai Sigalagala Untuk menjemput ayahnya yang telah menyelesaikan pekerjaannya Sejak itu Bapak dan anak sama-sama tidak kembali Saya tidak tahu Jangan hubungkan kematian Conaputra dan Puracona Dan jangan hubungkan kematian mereka Dengan musibah yang terjadi di Balai Sigalagala Yang Mulia Maharaja Pemangku Tolong jauhkan segala kecurigaan Yang tidak beralasan ini dari Prabu Anom Durudana Untuk sementara Pertanyaan bisa dihentikan Tapi nanti kalau para Pandawa datang Jangan salahkan mereka Kalau pertanyaan yang sama diulang Eyang Bisma Menurut Eyang Siapakah yang pantas diutus ke Pancala Radia Untuk menjemput para Pandawa Aku kira Arya Widuralah duta yang paling tepat Rai Arya Widura Ya Kanda Prabu Rai dengar sendiri Rai lah yang paling tepat diutus ke Pancala Radia Untuk menjemput para Pandawa Apakah Rai bersedia? Saya akan melaksanakan tugas yang Kanda Prabu berikan Singkat cerita Arya Widura telah sampai di Pancala Radia Dan dia telah benar-benar menyaksikan Bahwa keponakannya yaitu para Pandawa masih hidup Mohon maaf Rai Arya Kami tidak mengundang atau memberitahu Tentang perkawinan putri kami dengan Pangeran Yudhistira Tidak apa-apa Yang penting sekarang saya menghadap Raka Prabu Dan melihat dengan mata kepala sendiri keadaan Pandawa Terima kasih Raka Prabu Mau menjadi pelindung putra-putra kami beserta Kambo Kunti Semua itu sudah menjadi suratan takdir Rai Arya Selamat datang Paman Restuku untuk Muyudhistiraan aku Dan untuk pengantinmu yang cantik Terima kasih Paman Tidak Ini Paman Arya Widura Sembah saya kunjuk Paman Iya, iya Iya mantu Terima kasih Tentu ada sesuatu sehingga Paman datang ke sini Pamandamu datang untuk menjemputmu pulang ke Astina Ananda Pangeran Iya, Raka Prabu menginginkan supaya Nanda dan putra-putra serta Kangbo Kunti pulang Raka Prabu senang kalian selamat dari bencana itu Dan bahagia atas pernikahan Nanda dengan Putri Drupadi Saya bersedia pulang Paman Tapi apa Paman sudah membicarakan dengan kancing ibu dan saudara-saudara saya? Paman sudah membicarakan dengan Kangbo dan semua saudara-saudaramu Semua terserah Nanda Kami akan pulang Paman Iya, pulang Dan membongkar rahasia terbakarnya Bali segala-gala Tidak Bima Kita akan pulang untuk pulang Kita pulang karena Astina Pura rumah kita Karena hanya di Astina kita bisa bertemu kembali dengan para sesepuh kita Kami akan pulang Paman Pulang untuk memperkenalkan Dinda Drupadi Kepada Uamah Prabu dan kepada Iang Resbisma Kepulangan Pandawa kali itu ternyata menjadi kesedihan Bagi seorang Putri Raja yang bernama Sri Kandi Sri Kandi merupakan adik dari Drupadi Yang ternyata jatuh hati kepada Arjuna Saya tahu Saya harus mengucapkan selamat jalan Tidak mungkin saya mencegah Kanda Untuk tidak pergi dari Pancara Radia Tetapi mohon diingat Bahwa di Pancara Radia Ada seseorang Yang selalu merindukan Kanda Sri Kandi Maafkan Kanda kalau Kanda harus pergi Tapi jangan khawatir Gadis manis Pancara Radia ini Akan tetap tersimpan di hati Kanda Begitulah cerita cinta Arjuna dan Sri Kandi Mereka harus terpisah sementara Karena kepulangan Arjuna Lalu keesokan harinya Rombongan para Pandawa dan prajurit pengawal Mulai berangkat menuju Hastinapura Hadirin dipersilakan berdiri Putra-putra Pandawa Dan diiringi oleh Gusti Ayu Kunti Dan putri menantu Dewi Drupadi Dipersilakan menghadap Sembah kami para Sepuh Sembah kami para Kadang Kurawa Apa kabar putra-putra Pandu Baik Allah Mana menantuku Yudhistira Ini Kanda Maha Prabu Menantu Kanda Dewi Drupadi Ayo Ananda Yudhistira Mana menantuku Dewi Drupadi Ya Wak Prabu Kami mendekat Kelihatannya Dinda mendapatkan menantu Yang berhati berliang Anda bisa merasakannya Terima kasih Kanda Ayo Sungkem pada Ibu Gandhari Dan para sesepu Sini mantuku yang cantik Sini Putri Ayu Sembah saya kunjuk Ibu Ratu Dan bersambung Nantikan kelanjutan Kisah Karmapala Mahabharata Hanya di channel Kesayangan kalian Herman Studio Jangan lupa like Share dan juga subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Herman Studio Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like